Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di akhir bulan Desember tahun 2022 ini Nah seperti apa yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di akhir bulan Desember tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahamannya Dan seperti biasanya Di hadapan teman-teman sudah ada satu dekatotarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja inilah yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di akhir bulan Desember tahun 2022 ini Di sini ada kartu Seven of Pentacles Yang memang akan menggambarkan ya Adanya situasi-situasi yang baik Adanya situasi-situasi yang bisa kita katakan Oke lah cukup lancar Terkait dengan posisi rezeki kamu Terkait dengan posisi keuangan kamu Di akhir bulan Desember tahun 2022 ini Tetapi untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus tentu bisa lebih berhati-hati Harus bisa lebih cermat Dan juga harus mewaspadai Terkait dengan beberapa hal Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Secara pengeluaran Karena secara posisi pengeluaran Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer 7 hari terakhir di bulan Desember tahun 2022 itu Kamu juga akan mengalami beberapa peningkatan-peningkatan Secara pengeluaran ya Sehingga untuk teman-teman Cancer Kamu juga harus bisa lebih tenang Harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan penggunaan pengeluaran kamu Dan tetap jaga stabilitas Dan juga keseimbangan Yang ada di dalam kondisi keuangan kamu Jangan terlalu boros-boros lah Di akhir tahun 2022 ini Karena apa? Di akhir tahun ya memang tentunya Kamu pengen beli ini Pengen beli itu Dan segala macemnya Itu manusiawi kok Itu lumrah Wajar Tetapi untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus bisa lebih waspada Kamu juga harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa hal Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Ya saya rasa kamu harus betul-betul bisa lebih hati-hati Harus betul-betul bisa lebih waspada Dengan pengeluaran akhir tahun 2022 Karena apa? Di akhir bulan Desember tahun 2022 ini Ya juga tidak menutup kemungkinan Ada beberapa situasi-situasi yang memang harus diwaspadai Dengan pengeluaran kamu Tetapi terlepas dari pengeluaran yang ada Di akhir bulan Desember tahun 2022 Teman-teman Cancer juga masih mendapatkan Beberapa situasi-situasi yang baik Beberapa situasi-situasi yang lancar Yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus selalu bisa mensyukuri Terkait dengan beberapa hal yang baik Terkait dengan beberapa hal yang lancar Yang ada di dalam posisi finansial kamu Artinya apa? Ada pengeluaran tetapi juga di hari-hari terakhir Bulan Desember 2022 Ada rezeki-rezeki yang positif Yang bakal bisa didapatkan oleh teman-teman Cancer Dan kemudian di poin yang berikutnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di sini saya sampaikan secara posisi usaha Dan juga pekerjaannya Memang di lingkungan sekitar kamu ini Ada beberapa hal yang positif Dan juga di satu sisi Ada beberapa hal yang mungkin kurang begitu baik Ya untuk diri kamu Tetapi ya di tengah situasi Situasi yang memaksa kamu untuk menjadi orang lain Apapun itu Teman-teman Cancer Kamu harus tetap bisa menjadi diri kamu apa adanya Tapi bukan seadanya ya Ingat ya Menjadi diri kamu apa adanya Tapi bukan seadanya Karena ya di tengah dunia Yang memaksa kamu untuk menjadi orang lain Teman-teman Cancer harus bisa tegas Menjadi diri kamu sendiri Kenapa? Mungkin akan ada beberapa sisi dari diri kamu Yang sama dengan orang lain Dan ini manusiawi Tetapi juga di satu sisi Ada juga beberapa hal yang berbeda Antara kamu dan juga dengan orang lain Di sekitar kamu Dan ini saya rasa Tidak ada yang salah ya Karena apa? Setiap manusia itu kan terlahir unik Dengan segala kelebihan Dan jika dengan kekurangan masing-masing Jadi ya untuk teman-teman Cancer Di akhir bulan Desember tahun 2022 ini Tidak perlu memaksa untuk jadi sama seperti orang lainnya Dan tidak usah terlalu ngotot Untuk jadi berbeda dari orang lain Jadi ya saya sarankan Di akhir bulan Desember tahun 2022 ini Jadilah diri kamu itu apa adanya Tetapi bukan seadanya Dan kamu harus terus bisa bertumbuh Harus terus bisa bertumbuh ya Apalagi menjelang tahun 2023 Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus bisa untuk lebih bertumbuh Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan memang di sini perlu digarisbawahi Di dalam urusan usaha Ataupun di dalam urusan pekerjaan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus ingat ya Hindari orang-orang yang hanya akan Mengajak kamu berdebat ya Apalagi memang di dalam urusan pekerjaan Di dalam urusan usaha Ada beberapa orang yang memang hanya Ingin menjadi perdebatan Perdebatan Di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Sebelum kamu berdebat dengan seseorang ya Pikirkan dulu Apakah orang tersebut cukup dewasa Secara mental Atau enggak Bisa memahami perspektif yang berbeda enggak Karena jika tidak Maka itu sama sekali Tidak ada gunanya untuk berdebat Jadi ya lebih baik Gunakan waktu kamu Energi kamu Untuk hal-hal yang lain Yang lebih berfaedah ya Jadi ya ketika kamu Dalam satu posisi nih Di dalam usaha Dan juga pekerjaan Di akhir bulan Desember Tahun 2022 Orang tersebut Enggak bisa mencoba Memahami perspektif yang berbeda Mau berdebat Kayak manapun juga Itu akan sia-sia Jadi di sini Bukannya berdebat yang konstruktif Jadinya malah debat kosir Yang enggak ada ujungnya Jadi ya manfaatkan Waktu kamu Energi kamu Untuk hal-hal yang lebih Bermanfaat Jaga interaksi Jaga batasan Dengan orang-orang yang seperti itu Di dalam lingkungan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan itu memang harus bisa dilakukan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di akhir bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Secara posisi hubungan Asmara Di dalam posisi hubungan Asmara Di akhir bulan Desember Tahun 2022 Ini memang ya Ada beberapa hal Yang saya rasa Masih kekanak-kanakannya Teman-teman Cancer Dan juga pasangan Tetapi ya di sini Kalau bisa saya katakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Walaupun Ada beberapa hal Yang terkesan Kekanak-kanakan Tetapi di sini ya Saya rasa teman-teman Cancer Kamu cukup bisa sabarlah Untuk menyikapi beberapa hal Yang terjadi Di dalam hubungan Asmara ya Di akhir bulan Desember Tahun 2022 Ini Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman Cancer Walaupun kekanak-kanakan Tetapi di akhir bulan Desember Tahun 2022 ini Masih ada Beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Inilah kemungkinan besar Yang bakal terjadi Di akhir bulan Desember Tahun 2022 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Resonate tidak resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu di video Yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!